Oh cerik Assalamualaikum semuanya Kita akan belajar tentang Transformasi Apa itu transformasi Betul ya Belum dijawab Perubah Jadi gini kita akan berubah Titik ataupun garis Menjadi berubah Yang jelas ya bisa nanti digeser Atau diputar atau diperbesar Atau diperkecil Jadi konsep dasarnya gini Ini rumus umumnya B aksen sama dengan T Kali B Jadi B yang disini B yang disini B ini B ini menandakan benda Ini menandakan benda 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 yang disini Benda yang dimaksud Benda ini bisa berupa titik Titik ya Jadi titik itu digeser Atau dirotasikan Atau berupa garis Ataupun kurva Nanti ya Garis Garis Ataupun Berisa kurva Nah T yang disini T yang disini T ini transformasinya Jadi ini adalah transformasinya Transformasi Benda Benda ditransformasikan Prosesnya dari kanan Benda ditransformasikan Berubah jadi apa Sini Bayangan Ini berubah jadi Bayangan Jadi prosesnya dari kanan Jadi prosesnya dari kanan Benda dulu Ditransformasikan Terus berubah jadi bayangan Nah Transformasinya bisa berubah apa Bisa berubah macam-macam Yang pertama Jenis-jenisnya adalah Jenis transformasi Yang pertama ini Translasi Translasi itu pergeseran 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 Atau geser Jadi translasi itu artinya geser Contohnya Kalau kalian duduk di angkot penuh Misalnya Mas tolong dong geser Kalian bisa bilang Mas tolong dong translasi Gitu ya Sip Yang berikutnya Dilatasi Dilatasi itu perkalian Perkalian Nanti diperbesar Atau diperkecil Titiknya itu bisa di Benda Misalnya kalau berubah benda Nanti bisa diperbesar Atau diperkecil Refleksi Apa refleksi? Pijat Bukan ya Refleksi itu adalah Pencerminan Pencerminan Nah gitu ya Kalau rotasi Tau lah ya Perputaran Matrix ini Ini bebas ya Jadi transformasi bebas Artinya nanti Tidak berhubungan dengan Translasi Dilatasi Atau refleksi Sip Contoh yang pertama Atau mulai dari yang pertama deh Kita mulai dengan translasi Tereng Translasi Jadi translasi Itu bentuknya gini Oke Rumus umumnya Kalau translasi itu gini Kalau kalian punya A Titik A A ini Misalnya titiknya A, B Terus ditranslasikan Oleh matrix T Matrixnya Atau titik Atau Translasinya gini K, H K, H Berarti Nanti A aksennya A aksennya Itu berubah jadi Tinggal ditambahin A ditambah K Terus A, B Ditambah dengan H A, C Ya Ditambahin aja Contoh deh Contoh Kalau kalian punya gini Misalnya kalian punya Titiknya Misalnya 3,4 Ditranslasikan Oleh Translasi Sebesar Misalnya 5,2 A Berarti A aksennya Tinggal kalian tambahin Berarti Ini 3 Tambah 5 Ini kan A tambah K Berarti 3 tambah 5 Oh Yang bawahnya 4 Tambah berapa 2 Gitu ya Sip Jadi sama dengan nanti A aksennya Itu adalah berapa ini 3 tambah 5 8 4 tambah 2 6 Oh Oh Ini A aksennya Ini Yang diapakan Yang ditranslasikan Berupa titik Ini berupa titik Gimana Kalau yang ditranslasikan Berupa garis Gitu ya Kayak Misalnya Kalian punya garis Gini nih Kalian punya garis G Garis G Garis G ini Misalnya 2X Ditambah Y Sama dengan 6 Ditranslasikan Nah Ditranslasikan Sebesar Misalnya 1,2 Gitu ya Sip Berarti Nanti Karena ini Yang ditranslasikan Berupa garis Yaitu X Y Berupa X Dan Y Oke Nanti Pasti hasilnya Bayangannya Juga berupa Persamaan X Dan Y Ini bayangannya Gimana Gitu ya Gimana Coba Bayangannya Oke Caranya gini Berarti nanti Karena berupa Persamaan X Y Berarti nanti gini X Y Itu sama dengan Translasi ini Ditambah dengan X Y Ini X Ini Y Ini detik asalnya Ini translasinya Ini bayangannya Berarti nanti X Y Sama dengan T T nya ini dia Yaitu 1,2 Ditambah dengan X Y X Ini Y Berarti nanti X Y Aksen Seperti ini Sama dengan Berarti nanti Ini 1 tambah X 1 plus Plus X Jadinya 2 tambah Y Jadi 2 Plus Y Sip Oh cere Oh cere Berarti artinya apa X aksen X aksen itu Sama dengan apa 1 ditambah X Artinya X aksen disini Sama dengan 1 tambah X Atau Kalau saya geser Berarti nanti X aksen Kurangi 1 Sama dengan X Jadi satunya Geser ke kiri Terus yang Y aksen Y aksen itu Sama dengan 2 Ditambah Y Atau Artinya Y aksen itu Kurangi 2 Sama dengan Y Jadi apa Kita rubah Nanti disini Kita rubahnya X sama dengan Sesuatu Y sama dengan Sesuatu Gunanya buat apa Yuk disini Gunanya nih Sebentar bro Oke Tadi kalian punya G G itu Kalian punya Apa tadi G itu Bersamanya 2 X Ditambah dengan Y Sama dengan 6 Nah ini Ini G Nah yang Ditanyakan G aksen G aksen Jadi nanti X yang ada Disini Diganti dengan Ini Berarti nanti 2 X nya Diganti dengan Ini dia X nya Diganti dengan Ini Apa ini X aksen Min 1 Jadi X nya Diganti dengan X aksen Min 1 X aksen Min 1 Ditambah Y Berarti nanti Y nya Diganti dengan Apa Y nya Diganti dengan Ini Y aksen Min 2 Y aksen Min 2 Kita tulis ya Jadi Y yang disini Diganti dengan Y aksen Min 2 Sama dengan 6 Tetap 6 Sip Jadi nanti Ini Kalikan ke dalam Jadi 2 X aksen 2 kali X aksen Min 2 Min 1 Min 2 Ditambah dengan Y aksen Dikurangi 2 Sama dengan Apa disini 6 Berarti ini Sama saja 2 X aksen Ditambah dengan Y aksen Ini Min 4 Sama dengan 6 Atau Min 4 nya Pindah ke kanan Jadi nanti 2 X aksen Ditambah dengan Y aksen Sama dengan Min jadi Apa Plus ya Plus 4 Plus 6 Jadi plus 10 Atau G aksennya Jadi X aksennya Sama Y aksennya Aksennya dihilangkan Tidak apa-apa Kalau sudah jadi Jadi apa 2 X Ditambah 2 X ditambah Sama dengan Berapa 10 Jadi inilah Bayangan dari G Itu yaitu G aksennya Jadi G aksennya Atau bayangan dari G nya adalah 2 X Tambah Y Jadi artinya Kalau pakai Transaksi Tinggal ditambahkan Kalau lambang ini Bebas ya Mau X Mau KH Mau LM Apapun Tidak masalah Yang jelas Atas Tambah Atas Bawah Tambah Bawah Ada pertanyaan Tidak ada Dan tidak boleh bertanya Karena tidak bisa dijawab Oke yang belum ngerti Ulangi lagi Rewind lagi Yang sudah ngerti Boleh Geboy deh Ke berikutnya Sampai sini dulu Dadah Assalamualaikum